Sya Allah, apa kabarnya? Saya berharap dan menjadi doa saya setiap hari, saudara. Saudara dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita masih dalam masa-masa yang sukar ini, saudara. Ya, haleluya. Nah, saya mau ngajak saudara kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya berikan tema, tetap percaya di masa sukar jilid yang kedua, bagian yang kedua, saudara. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Saya percaya ini akan menguatkan saudara saya, meneguhkan iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena situasi kondisi yang ada ini yang kadang kita belum melihat dengan jelas ke depan, tidak menentu ini, kadang itu bisa membuat kita, saudara, hopeless atau putus pengharapan, saudara. Tapi biarkan hari ini apa yang saya sampaikan buat saudara, itu akan meneguhkan, menguatkan saudara, bahkan membuat saudara antusias berpenharapan di dalam Tuhan. Amin? Nah, saya minta saudara nanti setelah selesai ibadah ini, saya minta saudara baca lagi ya, di dua raja-raja pasal ke-6. Nah, saya akan khotbahkan secara kronologis, saudara. Nanti akan bolak-balik, seperti itu. Saudara, saya minta sekali lagi baca ulang di dua raja-raja pasal ke-6, pasal ke-7. Keseluruhan, saudara, ada tiga perikop, saudara ya. Nah, perikop yang pertama di pasal ke-6 itu tentang kapak yang tenggelam, saudara. Lalu kemudian dimunculkan kembali oleh Elisa, saudara. Nah, itu tidak kita bahas, saudara. Tapi dua raja-raja, ya, di pasal ke-6, ya, mulai dari perikop yang ke-2, saudara. Yakni di ayat yang ke-8 mulai, saudara. Sampai nanti ayat 33, lalu kemudian pasal 7, ayat 1, sampai ayat yang terakhir, saudara. Nah, itu cerita kisahnya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saudara. Nah, saya akan bacakan, saudara, karena ayatnya terlalu panjang, saudara. Maka, saya akan bacakan satu ayatnya, saudara. Nanti saudara ikuti, ya, apa yang saya uraikan. Nah, kalau saudara sudah pernah baca kisah ini, dan saudara mengerti, saudara akan mudah memahami apa yang saya sampaikan kepada saudara. Di ayat yang ke-33, saudara, pasal 6, dua raja-raja. Alkitab berkata begini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malah petaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi, saudara? Ya, ini adalah perkataan dari seorang raja bernama Yoram, saudara. Dia raja Israel. Dan dia sampaikan, katakan kepada Elisa, saudara. Dimana pada waktu itu, saudara, Elisa itu sedang ada bersama-sama dengan para tua-tua Israel, saudara. Mereka sedang bercakap-cakap mengenai, ya, apa yang akan dilakukan oleh Yoram terhadap Elisa, saudara. Ya, ini Yoram atau raja Israel ini menyuruh orang untuk menangkap Elisa. Bahkan membunuh atau memenggal kepalanya, saudara. Nah, pada waktu mereka, Elisa, dengan para tua-tua sedang bercakap-cakap. Maka datanglah raja, ya, yang bernama Yoram ini, saudara, raja Israel. Dia berkata kepada Elisa, sesungguhnya malah petaka ini adalah daripada Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, kalau sudah perhatikan apa yang diucapkan atau dikatakan oleh raja Yoram, raja Israel kepada Elisa, saudara. Ya, dia berkata, sesungguhnya malah petaka ini datangnya daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan? Saya mau tanya saudara yang di rumah. Apa yang saudara bayangkan ketika mendengar orang berkata, Untuk apa lagi sih berharap kepada Tuhan? Saya percaya, saudara pasti bisa mengerti orang seperti ini, pasti sedang mengalami kekecewaan yang berat. Hatinya sedang galau. Dia sedang hopeless atau putus asa, saudara. Kenapa? Karena dia berkata, mengapa berharap kepada Tuhan lagi? Nah, demikian juga kalau saudara dengar perkataan raja ini, saudara. Saudara bisa memahami bagaimana suasana hatinya, bagaimana pikiran perasaannya, termasuk keputus asaannya dan kegalauan yang sedang melanda hati sang raja, saudara. Dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Ternyata yang membuat dia galau, yang membuat suasana hatinya itu, perasaannya itu galau, dia mengalami putus asa, saudara. Karena adanya malapetaka. Nah, kira-kira malapetaka apa yang dimaksud oleh sang raja ini, saudara. Nah, untuk mengetahuinya, saudara, saudara mesti baca di ayat sebelumnya. Khususnya ada di ayat 24 sampai 25. Bisa ditayangkan, sambil saudara perhatikan, saya akan baca ke bawah saudara. Ayat 24 berkata begini, Sesudah itu, Ben Hadad, Raja Aram. Ini Raja bangsa Aram, menjadi musuhnya Israel, saudara. Menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai itu berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Dari ayat-ayat ini, saudara, itu dijelaskan. Ternyata, Raja Israel itu dan seluruh orang-orang Israel itu, Sedang dikepung oleh musuh mereka, yakni bangsa Aram, saudara. Rajanya bernama Ben Hadad, saudara, seperti itu. Nah, akibat dari pengepungan ini, saudara, Itu menyebabkan penderitaan yang sangat hebat bagi orang-orang Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel itu tidak boleh keluar. Mereka dibatasi, mereka terkungkung dengan tembok kota. Karena mereka dikepung oleh tentara Aram, saudara. Mereka tidak bisa sesuka mereka keluar masuk, seperti itu. Nah, ini sama halnya kan dengan situasi yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia, bahkan khusus di bangsa kita, saudara. Ada istilah yang namanya PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar. Atau istilah lainnya yang lebih terkenal, lockdown. Bukan lockdown. Lockdown, seperti itu. Nah, artinya mereka tidak bisa sembarangan bebas keluar masuk. Mereka dibatasi dengan tembok. Ya, kenapa? Karena sering tembok itu, saudara, dijaga. Dikawal. Ya, dihadang oleh tentara musuh, saudara. Dan mereka, kalau mereka keluar, saudara, maka itu bisa membahayakan nyawa mereka, saudara. Kenapa? Karena musuh-musuh mereka yang menghadang mereka itu, ya, itu bisa membunuh mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak bisa keluar. Satu kota dikepung. Oleh karena dikepung, dibatasi, saudara, seperti itu, terjadilah krisis. Ada krisis ekonomi di sana, ada krisis pangan, bahkan sangat luar biasa, saudara. Mereka diembargo oleh Raja Aram, saudara. Sehingga tidak ada logistik, tidak ada pasokan sembako lagi yang mencukupi, yang memadai, saudara. Dan yang luar biasa, kalau kita tahu, kalau sembako sudah mulai langka, itu terjadi, kenaikan, inflasi pasti. Harganya sangat mahal, saudara. Sebab kenapa? Makanan-makanan sudah mulai menjadi langka. Permintaan banyak, akhirnya harga naik, melambung tinggi, saudara. Alkitab menjelaskan, saudara, dikatakan sebuah kepala, keledai, itu berharga berapa? Berapa? lapan puluh syikal perang. Dan seperempat cup, tai, tai bukan kue, merpati, itu seharga, lima syikal perang. Nah, kalau sudah perhatikan baik-baik, kenapa Alkitab hanya menuliskan, dua jenis barang ini? Dikatakan, harga dari, barang-barang itu yang disebut tadi, yang pertama, kepala keledai itu, lapan puluh syikal. Dan, seperempat cup, tai, merpati, saudara, itu, lima syikal. Kenapa tidak ada barang lain yang disebutkan, saudara? Kira-kira, untuk apa sih, kepala keledai itu? Nah, ternyata, kepala keledai itu, saudara, itu dijadikan, makanan, saudara. Sebenarnya, kalau sudah baca, hukum Tuhan, khususnya di kitab imamat, saudara, ya, imamat pasal 11, ayat 4 dikatakan begini, keledai itu, termasuk, binatang yang, haram. Dan, tidak boleh dimakan, soal seperti ini, saudara. Tapi, waktu itu, karena kondisinya, begitu sangat luar biasa, makanan sulit didapat, ya, maka binatang yang semestinya, haram. Tidak boleh dimakan, itu terpaksa, dimakan. Dijadikan makanan, saudara. itu pun, harganya, sudah, sangat, muahal sekali, saudara. Ya, kepalaannya aja, keledai itu, harganya, 80 syika, entah, pahatnya, entah badannya yang lahir, saudara, itu pasti sudah, berkali-kali lipat. Kepalanya aja, saudara. Saya percaya ibu-ibu, yang di rumah, kalau ibu-ibu masak, ya, kalau masak binatang, lau, ya, biasanya, kalau binatang itu, bagian kepala pasti di, rata-rata pasti dibuang, ya, apalagi kepala ayam, ya, enggak, pasti dibuang seperti, saudara. Kurang ada isinya, ya, biasanya, akan langsung disingkirkan, saudara, kecuali, kepala ikan. Saya sudah hampir dua bulan, tidak makan ikan bakar, senangin, saudara. Dulu, habis setiap minggu, ya, ikan bakar senangin, kesukaan saya itu, ya, nah, tapi Alkitab mencatat, kepala kedai, sekalipun haram, itu tetap disikat, dibeli, dimakan, saudara, dan harganya dikatakan, 80 shikal pera. Tahu 80 shikal pera itu berapa? Kalau diukur sekarang, harganya itu kira-kira, Rp340.000 per kepala, kepala doang. Jadi kalau ibu-ibu, bawa uang Rp350.000 ke pasar, belajar cuma dapat, satu kepala, keledai, dikembalikan uang kembaliannya, Rp10.000, saudara. Jadi pada waktu itu, sangat sulit sekali, untuk mendapatkan makanan, saudara, dan kemungkinan, saudara, pasti sudah terjadi, kelaparan yang begitu luar biasa, saudara. Terus dikatakan, ada taik merpati, saudara. Taik merpati. Siapa yang pernah lihat taik merpati? Atau siapa yang pernah diberain? Taik merpati. Harganya, lima shikal pera. Itu pun cuma, seperempat. Pertanyaan kira-kira, untuk apa sih taik merpati itu? Ada penafsir, yang menyatakan bahwa taik merpati itu adalah, dijadikan makanan. Makan, betul, saudara? Taik, betul. Ya, tentu nanti dijemur mungkin. Tapi ada juga penafsir yang lainnya berkata, itu, sejenis makanan, kacang-kacangan, saudara, seperti itu. Tapi ada juga yang, itu namanya, namanya, nama kacang-kacangan, saudara, seperti itu. Tapi juga ada yang penafsir, yang berkata bahwa, itu, taik merpati itu, dijadikan sebagai, minyak. Jadi pada waktu itu, kondisinya benar-benar sulit. Benar-benar krisis multidimensi, saudara. Dan sulit untuk mendapatkan makanan, ditambah lagi, harganya melambung tinggi. Plus, minyak, itu susah didapatkan. Sehingga, orang yang tadinya di rumahnya, ada lampu, sekarang, jadi, gelap gulita. Sulit mendapatkan minyak, untuk penarangan, saudara. Jadi benar-benar, ngalami, multi krisis. Haleluya. Kita gak tahu ke depan, gak seperti apa, dunia ini, saudara. Kita sudah melihat, krisis ekonomi, sudah mulai terjadi, sudah melanda, sudah banyak, berapa juta, pekerjaan di PHK, saudara. Ekonomi sudah mulai terganggu, belum lagi, akan terjadi krisis pangan, saudara. Ya, nah, tapi kalau saudara baca, secara keseluruhan kisah ini, saudara, ya, mereka ini, bukan hanya mengalami krisis ekonomi, bukan hanya mengalami krisis pangan, di mana, makanan sangat sulit, untuk diperoleh. Kalaupun ada makanan, saudara, harganya sudah sangat, mahal sekali, saudara. dan ternyata, dari krisis ini, muncul krisis yang baru. Apa itu? Krisis moral. Sama seperti di bangsa kita kan, sudah terganggu ekonominya, sudah gak bisa makan, muncullah krisis baru. Ada banyak, penjahat-penjahat yang muncul. Sudah mulai, begal, maling, bongkar rumah orang. Itu seperti, saudara. Nah, di Israel juga seperti itu, pada waktu itu, saudara. Terjadi krisis moral, yang begitu luar biasa. Kita mencatat, saudara, ada dua orang ibu, berapa? Dua orang ibu, sepakat untuk makan bersama. Wah, kalau sepakat untuk makan bersama kan enak. Kira-kira, apa yang mereka makan? Mereka bukan makan kepala keledai. Mereka juga bukan makan taik merpati, saudara. Tapi yang mereka makan adalah, anak mereka, bayi mereka. Mereka jadi kanibal, saudara. Dari mana perkara mereka, makan bayi ini, atau makan anak mereka itu, diketahui, saudara. Yakni ketika ada seorang ibu, yang mengingkari, kesepakatan mereka untuk makan bersama, itu dilaporkan kepada raja. Coba buka ayat 28 dan 29. Kemudian bertanyalah raja keparanya. Nah, nyanya di sini, saudara, adalah salah satu dari seorang ibu, yang memakan anaknya, saudara. Kemudian bertanya raja keparanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini, dia tunjuk, ibu yang lain, saudara. Berkata keparaku, berilah anakmu, laki-laki, supaya kita, makan, dia pada hari ini. Dan besok, akan kita makan, anakku, laki-laki. Ayat 29. Jadi kami memasak anakku, dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata keparanya pada hari berikutnya, berilah anakmu, supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Coba lihat. betapa mengerikan kisah ini, saudara. Dua orang ibu, saking laparnya, membuat mereka sepakat, untuk makan bersama. Dan sepakat makan bersama ini, sekali lagi, bukan makan kepala kerendai, bukan juga makan taik berpati, saudara. Tapi mereka makan, anak mereka, saudara. Saya percaya, ketika saya baca kisah ini, berulang-ulang, saya merenungkan. Sebagai orang tua, saya percaya saudara yang di rumah, juga bisa membayangkan, bagaimana mungkin, mereka bisa melakukannya. Anak mereka yang masih hidup, disembeli. Aduh. Saya aja, kalau sembeli ayam, gak berani, saudara. Gak berani. Kenapa? Kasian. Dulu saya masih ingat, masih zaman-zaman kuliah saya, kalau sudah hujan, malam-malam gitu kan, beset ada bunyi, kodok. Pergi tanggung kodok lah, kita masak bubur kodok gitu kan, tangkap saudara. Saya biasa tangkap, saya potong sendiri, masak sendiri, enak saudara. Yang belum makan, pasti sudah ada iliurnya. Nah, satu kali darah, saya dapat kodok yang gede. Suike kan, kalau bahasa Jawanya. Kodok batu darah, gede. Nah, setelah saya tangkap gitu kan, waktu pulang, yang lainnya saya sudah gelek, gelek, apa, gelek, dari kepalanya tuh, nyet, nyet, tarik kulitnya, nyet, tarik kulitnya seperti itu. Nah, tinggal yang gede ini nih, ya, kodok batu yang gede. Begitu saya, potong kepalanya, nget, saudara tau, enggak, 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 enggak habis saudara, masih ada itunya. Sejak saat itu, saya bilang, saya enggak berani potong kodok lagi, apalagi ayam saudara kan, kalau dia potong, coba bisa bayangin, dua orang ibu, menyembeli anaknya, yang hidup-hidup. Saudara bisa bayangkan, bagaimana, irasannya pada waktu itu saudara. Jadi, kesulitan yang terjadi, kesulitan yang ada pada waktu itu, sudah sangat, sangat, sangat parah sekali. Untuk bisa tetap hidup saudara, orang, menjadi begitu egois, dan jahat sekali. Mereka sudah enggak peduli lagi, apakah itu haram atau halal? Bahkan mereka, rela, jadi kanibal saudara. Makan apa saja, yang bisa dimakan, termasuk, anak mereka saudara. Saya percaya saudara, ini kisah yang, Alkitab tuliskan, untuk menjadi sebuah, pembelajaran bagi kita. Ternyata, ada kisah, yang sangat, memilukan hati, pernah terjadi, di dunia ini saudara. Tapi saya percaya, sekalipun Alkitab, menceritakan, peristiwa, tentang, makanan, yang begitu, mahal harganya, yang sudah sangat langka, lalu kemudian, ada dua orang ibu, yang menjadi kanibal, memakan anak mereka, sudah seperti itu. saya yakin, pasti ada, peristiwa-peristiwa yang lain, yang pada waktu itu terjadi, yang sangat, memilukan hati, dan itu tidak dicatat saudara. Apakah ada orang, mati kelaparan, sudah tinggal, tulang, dilapisi dengan kulit, dibukus kulit saudara, seperti itu. ataukah ada orang, di tengah jalan, mereka saling membunuh, satu yang lainnya, setelah dibunuh, mereka ditarik, lalu kemudian dibawa ke dapur, dipotong-potong saudara, dan dimasak. Apakah seperti itu? Bisa jadi ada seperti ini saudara. Tapi kenapa Alkitab hanya mencatat, dua peristiwa ini saudara? Karena saya percaya, dari dua peristiwa ini, dua peristiwa ini aja saudara, itu bisa menggambarkan, bagaimana situasi kesukaran, yang terjadi pada waktu itu, sudah sangat luar biasa. Buruknya saudara. Sampai manusia, tega, memakan, anaknya sendiri. Ada statement, ada peribahasa, harimau, segarang-garangnya, tidak akan pernah memakan, anaknya betul? Tapi manusia, sudah pernah terjadi, memakan anaknya. Saya pernah nonton filmnya saudara. Bukan film kisah ini. Satu kali, mereka berlayar di sebuah kapal, kapalnya terdampar. Di sebuah, apa, karang yang cukup gede. Dan, dan mereka hanya bisa melihat lautan yang tak, tidak ada tepi saudara, seperti itu. Kapal mereka sudah tenggelam, gak ada makanan saudara. Apa yang mereka lakukan? Lalat-lalat datang, ada yang sudah meninggal, mayatnya dihinggap, mereka makan lalat itu saudara. Habis itu, mayatnya sudah mulai, gak ada lagi. Mereka lihat sesuatu sama lain. Mereka saling bunuh saudara. Dan pada akhir di film itu, mati semua saudara. Ya, saudara, ini peristiwa, yang sangat, luar biasa. Menyindihkan sekali saudara. Tapi, ini Tuhan, izinkan, dituliskan di Alkitab, kisahnya. Saya percaya, ada pesan-pesan khusus, buat kita hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika, dua orang ibu itu saudara, mengadukan perkaranya, kepada Raja. Dan Raja mendengar, ini sesuatu yang sangat, menusu hatinya. Kau sampai ada seorang ibu, sepakat dengan ibu yang lainnya, memakan, anak mereka yang masih hidup-hidup, disembeli, dimasak seperti ini saudara. Dan itu membuat Raja, sudah tidak tahu mau seperti apa. Sehingga apa yang terjadi saudara, Ayat 30, dikata begini, dua Raja-Raja pasal ini ke, 6 Ayat 30, dikata begini, dikoyakkannya lah, pakaiannya saudara. Ketika Raja mendengarkan, perkataan ibu itu saudara, dia mengoyakkan pakaiannya, kenapa? Raja mengoyakkan pakaiannya, itu sebagai tanda, duka, tanda berkabung, yang begitu luar biasa saudara. Apa yang didengar oleh Raja, bahwa ada ibu-ibu, yang memakai anaknya sendiri, itu membuat hatinya saudara, sangat sedih, tapi sekaligus, sangat marah. Karena situasi pada waktu itu, begitu sangat sulit, sangat sukar, dan dia sebagai seorang Raja, dia begitu lemah dan terbatas, untuk bisa menolong rakyatnya saudara. Dan dalam keadaan seperti itu, dia marah sama Tuhan. Dia mulai menyarakan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Elisa, di ayat 33, tadi saudara, yang kita sudah baca. Sesungguhnya, malapetaka ini, datangnya dari, Tuhan. Lalu dia mengambil sebuah keputusan, untuk apalagi aku berharap, kepada Tuhan. Ini adalah kondisi, yang sangat sulit, bagi seorang pemimpin saudara. Memutuskan, sebuah keputusan saudara. Sama seperti pemimpin bangsa kita, hari-hari ini. Apapun keputusan, kebiasaan yang diambil, selalu pasti dilema. Tapi mereka harus menjalankan, supaya, negara ini, bangsa ini, tetap bisa move on saudara. Tapi apapun keputusannya, tetap ada kelemahannya, gak sempurna. Jadi saya berharap, kita semua, ayo, dukung pemerintah, doakan pemerintah. Gak gampang saudara. Beliau-beliau yang di atas itu, memikirkan, bagaimana rakyat, khususnya yang di bawah itu, bisa, tetap bertahan, tetap terpihara, tetap terjaga, tetap terawat saudara. Gak gampang. Ada 270 juta jiwa, di bangsa kita saudara. Banyak sekali saudara. Sebagai pemimpin, saya percaya, gak gampang. Tapi kita bersyukur, jauh sebelum perisian terjadi, Tuhan sudah melihat, dan dia persiapkan seorang pemimpin, untuk bangsa kita, yang bernama Jokowi saudara. Kita perlu bersyukur itu, karena itu doakan, beliau, doakan juga jajarannya, doakan juga setiap, pemerintahan daerah yang lainnya saudara. Seperti itu. dia, Raja, Israel nih, bernama Yoram saudara, dia dilema sekali. Dia gak bisa berbuat banyak, untuk menolong, layaknya. Kalau seorang baca di ayat sebelumnya, wanita itu, ibu itu berseru, tolong. Dia berkata begini, dengan apa, aku bisa menolong kamu, kalau Tuhan tidak menolong kamu. Dia masih bisa, ngomong sama Tuhan, Tapi ketika dia mendengar peristiwa, tentang, dua orang ibu ini, membantai, menyembeli anak mereka, saudara, untuk di maka, itu membuat hatinya tertusuk, saudara. Lalu dia berasumsi, ini malapetaka ini, datang daripada Tuhan. Dia berkata, penyebabnya ini Tuhan. Lalu dia, memerintahkan seluruh tentaranya, untuk menangkap, dan membunuh Elisa, saudara. padahal, kesukaran itu, tidak ada hubungannya dengan, Nabi Elisa. Karena memang bukan Elisa lah, yang menjadi penyebabnya. Sehingga terjadi kesukaran, yang sangat hebat ini, saudara. Tapi kenapa, Raja ini, saudara, berpikir kesukaran itu, datang dari Tuhan. Dan dia sangat marah dengan Tuhan, dan kecewa dengan Tuhan. Dan sasarannya, adalah, hambanya Tuhan. Ya, pada waktu itu, yang jadi hamba Tuhan adalah, Elisa, saudara. Kenapa sih, dia begitu kecewa, dia berpikir, kesukaran, yang terjadi pada waktu itu, karena Tuhan. Dan dia mulai, menyalahkan Tuhan. Sehingga dia ingin membunuh, hamba Tuhan, yang bernama Elisa. Anda, ada kronologi, saudara. Saya jelas semua, saudara. Kalau sudah baca, di pasal ke-6 ini, secara keseluruhan, maka peristiwa, sebelum, kota Samaria itu, dikepung, oleh bangsa Aram, yang mengakibatkan, saudara, lockdown, terjadi krisis multidimensi, sampai-sampai harga barang, begitu mahal, dan ada orang, menyembeli, memakan anaknya sendiri, saudara. Itu ada peristiwa-peristiwa yang lain, yang mendahulunya, saudara. Di pasal ke-6 ini, ayat 8 berkata begini, kita mencatat begini, Raja Negeri Aram, sedang berperang, melawan Israel, saudara. Nah, ini Raja Aram ini, saudara, bangsa Aram ini, sudah sering berperang, melawan orang-orang Israel, saudara. Nah, dikatakan begini, saudara, ia berunding, dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini, dan itulah, itu haruslah kamu, turun menghadang, saudara. Nah, Raja Aram ini, saudara, dia membuat strategi perang, bagaimana bisa, menalukan Israel, bagaimana Israel bisa di, kalahkan seperti itu, saudara. Tapi apa yang terlihat, saudara? Ayat 9. Tetapi, Abdi'ala, Abdi'ala ini sini, Elisa, saudara, menyuruh orang kepada Raja Israel, saudara, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram, sudah turun menghadang, ke sana. Jadi, Raja Aram ini, dia buat, rahasia, strategi, bagaimana, membuat penghadangan terhadap orang-orang Israel, untuk menalukan orang-orang Israel, saudara. Tapi, Tuhan, menyingkapkan, strateginya, rahasianya, saudara, lewat, Nabi Elisa, dan diberitahukan kepada, Raja Israel. Sehingga, apa yang terjadi, saudara? Ayat 10. Seperti itu, Raja Israel, yang bernama Yoram, saudara, menyuruh orang ke tempat, yang disebutkan, Abdi'ala keparahnya. Demikianlah, Elisa, memperingatkan keparahnya, supaya berawas-awas, di sana, bukan, sekali, dua kali, saja. Betul kan? Kata, bukan sekali, dua kali saja, itu artinya, sudah berkali-kali, orang-orang Aram, bangsa Aram, termasuk Rajanya, bernama Ben Hadad, itu membuat strategi, untuk menghadang, untuk menalukan, orang-orang Israel, saudara, seperti itu. Tapi, berkali-kali, selalu, dikatakan begini, diluputkan oleh Tuhan, ketika orang-orang Aram, tentaranya, ingin menghadang, orang-orang Israel. Jadi, sebelum, orang-orang Israel itu, dihadang, ditalukan oleh, bangsa Aram, saudara, Tuhan, sudah meluputkan mereka, terlebih dahulu, saudara. Dan ini, bukan yang, pertama kali, tapi sudah, berkali-kali, saudara, sudah banyak kali, Tuhan menolong Israel, untuk, tidak dihadang, oleh, tentara, Aram, saudara. Itu artinya, Tuhan senantiasa, menjadi penolong, bagi Israel, tapi Elisa lah, yang diberikan, kepercayaan oleh Tuhan, menjadi petunjuk, ya, bagaimana, bisa, menasehati, ya, memberikan strategi, kepada, Raja Israel, yang bernama Yoram, untuk bisa, tidak terhadang, atau tidak ditalukan oleh, bangsa Aram, saudara. Nah, di pasal ke-6, saudara, sekali lagi, sudah berkali-kali, orang-orang Israel itu, ditolong, dan diluputkan oleh Tuhan, melalui, Nabi, Elisa, saudara, seperti itu. sebelum musuh datang, sebelum peristiwa, yang sangat sukar datang, sebelum penderitaan datang, saudara, terjadi kepada orang Israel, saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu, meluputkan mereka, menolong mereka, sehingga mereka, tidak perlu mengalami, kesukaran dan penderitaan. Ini pasti luar biasa, saudara ya, saya percaya, semua kita kepingin, seperti itu kan, sebelum ada kesukaran datang, ada musibah datang, ada masalah datang, kita sudah, diberikan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dulu, atau diberitahu sama Tuhan, terlebih dahulu, supaya kita tidak, mengalami itu, senang gak, saudara? Senang sekali, peristiwa yang belum terjadi, yang sukar, apalagi sudah kita tahu, duluan Tuhan beritahu, kita diluputkan, luar biasa kan, luar biasa saudara, nah, saya percaya saudara, semua kita, menghandaki seperti itu saudara, sebelum masalah datang, sebelum kesulitan datang, dalam kehidupan kita, Tuhan, sudah terlebih dahulu, memberitahu kita, dan menolong, meluputkan kita, ada amin, tapi ini, salah satu, cara kerjanya Tuhan saudara, tapi kalau saudara baca terus, saudara, ya, secara kesulitan khususnya di ayat yang ke-20, sampai ayat yang ke-23 saudara, saudara akan menemukan satu peristiwa yang sangat unik, dari kisah ini saudara, kita mencatat saudara, ya, bisa diikuti ya, kita mencatat, setelah Raja Aram, mengetahui kenapa sih, strateginya selalu, diketahui oleh, orang-orang Israel, oleh Raja Israel saudara, lalu, dia kumpulkan semua pegawainya, semua tentaranya, dia bertanya, siapa diantara kita yang jadi mata-mata orang Israel, siapa diantara kita yang memiak orang Israel, sehingga, membocorkan rahasia kita, kepada Raja Israel, berkali-kali, saya buat salah satu lagi, selalu diketahui, lalu pegawainya berkata begini, Tuhan, tidak ada diantara kami, yang membocorkan rahasia kita Tuhan, tapi ada seorang, di Israel, seorang Nabi, bernama Elisa, dialah yang membocorkan rahasia Tuhan ku itu loh, kepada Raja Israel, makanya berkali-kali kita gagal, wah begitu Raja, Aram mendengar, bahwa Elisa lah, yang membocorkan rahasianya, dia kerahkan semua tentaranya, dia perintahkan, tangkap Elisa, ya, lalu B.T.D. ini, banyak sekali diutus, dikirim, ya, tentaranya, ke tempat kediaman Elisa, karena B.T.D. ini, begitu mereka sampai, di tempat kediaman Elisa, Elisa itu, apa, lagi di rumah, tiba-tiba bujangnya itu, yang pernah saya kotbahkan gitu kan, buka, bangun tidur, buka pintu, lihat, tentara yang sangat banyak, dia berkata, jilakah Tuhan ku, kita binasa, sebab kenapa, dia lihat musuh-musuhnya, banyak sekali seperti itu, lalu, ya, M.T.D. sedara, Elisa berdoa, Tuhan, celikan mata, ujangku ini, lo celikan, dia bisa melihat, bahwa yang mengawal, menyertai mereka, daripada musuh itu, itu sangat banyak sekali, lalu, Elisa berdoa, Tuhan, butakan kiranya, semua mata tentara musuh-musuh ini, dan Tuhan mendengarkan doa Elisa, mata mereka itu, buta, tidak bisa melihat apa-apa, lalu, M.T.D. sedara, saya pikir ya, waktu buta, itu kan tinggal dibunuh sebenarnya, betul gak, tapi Elisa tidak membunuh, Elisa tidak melakukannya, apa yang Elisa lakukan, Elisa tuntun mereka, bawa semua tentara mereka, bukan, jalan di sini, jalan di sini, ditunjukkan sedara, mereka dibawa, dituntun, sampai, ke kota, Samaria, begitu sampai kota Samaria, ya, ada Raja Israel di sana, lagi menunggu sedara, kemudian Elisa berdoa, kepada Tuhan, Tuhan, bukakan mata mereka, eh dibuka lagi sedara, begitu, buka, tentara-tentara Aram itu melihat, kaget, bingung, kok kita ada di sini ya, dan melihat, ada Raja Israel dan tentaranya, mereka, tanah peti, sedang ada, di lokasi, musuhnya sedara seperti itu, ya, lalu, Raja Israel, Yoram ini berkata begini, kita bunuh mereka, habisin, gak tau berapa, banyak tentaranya sedara, tapi Elisa berkata begini, jangan, jangan dibunuh, masakah kamu, apa, tawanan dibunuh seperti itu, ya, terus, apa yang harus kami lakukan, gini, buatkan makanan yang enak, buat mereka, masak yang banyak, bikin minum yang banyak, hidangkan camuan yang besar, buat mereka, kasih makan, kasih makan sedara, setelah kasih makan, Elisa berkata, biarkan mereka pulang, kepada Tuhan mereka, seperti itu, jadi ini peristiwa yang sangat unik, musuh mereka sedara, dimana, harusnya bisa, mereka punya kesempatan, untuk membantai, menghabisin musuh mereka sedara, tapi justru disuruh, berbuat baik, kepada musuh mereka sedara, yang awalnya sudah punya niat jahat, sedara, ya, nah ini, Tuhan suruh sedara, Tuhan suruh, lewat Elisa, kasih makan, kasih minum yang banyak, seperti ini sedara, sedara kenyang, disuruh pulang sedara, nah ini kan sesuatu yang sangat, luar biasa sedara, kalau dulu-dulu, berkali-kali, Tuhan menolong orang Israel, melupurkan mereka, dari musuh mereka ini, dari tentara Arab ini sedara, ya, yang memang mau menghadang mereka, yang mau memang, menalukan mereka, dan bahkan membunuh mereka semua sedara, tapi Tuhan melupurkan mereka, tapi kali ini, Tuhan bukan hanya melupurkan mereka, tapi mereka punya kesempatan, untuk membunuh, musuh-musuh mereka sedara, tapi Tuhan suruh kasih makan, kasih minum, ya, disuruh pulang, tanpa dibunuh, tanpa dilukai sedara, kan luar biasa, betul gak, nah, setelah itu apa yang terjadi sedara, apa yang terjadi, dari sinilah, itu mengakibatkan, satu peristiwa, sampai-sampai, Raja Yoram berkata begini, malah betaka ini datang daripada Tuhan, untuk apa berharap kepada dia lagi, ayat 24 sedara, ayat 24 dicatat begini, sesudah orang Israel berbuat baik, dia memberi makan, kepada tentara Aram sedara, sekalipun orang Israel itu sebetulnya sedara, dia bisa membunuh mereka semua, tapi ayat 24 ini berkata begini, sesudah itu, kata sesudah itu berarti, setelah peristiwa orang Israel berbuat baik kan, kepada tentara Aram sedara, kasih makan, kasih minum, dibebaskan mereka sedara, enggak dibunuh, tapi yang terjadi, sesudah itu, Alkitab berkata apa, ayat 24, lanjut, lalu apa, sesudah itu, Ben Hadad Raja Aram, menghimpunkan, seluruh tentaranya, lalu maju, mengepung, Samaria, coba kemarin-kemarin itu, dibunuh habisnya, enggak bakalan bisa dikepung, ya kan, setelah itu, dibebaskan, enggak jadi dibunuh, dikasih makan lagi, enggak lama kemudian sesudah itu, mereka datang lagi, mengepung, kota Samaria, nah, dari pengepungan ini sedara, mengakibatkan, kesulitan, kesukaran, dan penderitaannya, begitu luar biasa, buat orang Israel, itu sebabnya, ya, Raja Israel, begitu kecewa dengan Tuhan, dia marah kepada Tuhan, dan dia ingin membunuh Elisa, coba kemarin Elisa, jangan suruh kasih makan, dibunuh aja, enggak akan terjadi pengepungan, kalau enggak ada pengepungan, enggak akan terjadi krisis ekonomi, krisis banget, enggak ada dorong ibu ini, saling membunuh apa, membunuh anaknya, seperti itu, saudara, tapi kalau sudah perhatikan baik-baik, saudara, dari peristiwa ini, karena itu kan Tuhan yang suruh, Elisa kan, betul kan, Elisa berkata jangan bunuh, saya percaya, kalau kita melihat dengan jelis, saudara, kayaknya Tuhan itu, sengaja mengizinkan, peristiwa yang terjadi, dimana orang-orang Israel, mengalami pengepungan, yang mengakibatkan, penderitaan yang sangat hebat, saudara, kadang kita, mengalami seperti itu, betul enggak, kita sudah berbuat baik kepada orang, sudah menolong orang, pokoknya sudah habis-habisan mungkin untuk orang itu, tapi kenapa ya, dia malah balik, menikam kita bukan dari belakang, tapi dari depan, ada yang seperti itu ngalami kan, yang di rumah, pernah ngalami seperti itu, ya, ini kisah, ini contoh seperti itu, saudara, tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, apapun itu saudara, dari kisah keseluruhan ini saudara, saudara bisa menemukan, bagaimana cara Tuhan, atau cara kerja Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong, sebelum peristiwa penghubungan kota Samaria, berkali-kali Alkitab mencatat, Tuhan memberitahukan terlebih dahulu, supaya orang-orang Israel, tidak ngalami kesusahan, tidak ngalami kesukaran, mereka diluputkan dari musuh mereka, mereka tidak perlu mengalami penderitaan, dan masalah kehidupan, saudara, seperti itu, ya, yang pertama ini saudara, Tuhan lakukan sebelum masalah datang, Tuhan terlebih dahulu, menolong mereka, ya, dan, dilanjutkan, ada kesempatan untuk menghabisi musuh mereka, Tuhan berkata jangan, berbuat baik terus, kasih makan, kasih minum, suruh mereka pulang, tanpa dirukai, tapi, di ayat 23, ayat 24, sampai 33, saudara bisa, menjumpai, sebuah peristiwa, yang lain saudara, dimana orang-orang Israel dikepung, pertanyaannya saudara, kenapa, sebelum peristiwa pengepungan ini terjadi, Tuhan kok gak beritahu, Tuhan kok gak ngomong sih, lewat Elisa, kalau dulu-dulu, berkali-kali dia ngomong dulu, lewat Nabi Elisa, supaya orang-orang Israel bisa terhindar dari masalah, dari tentara Aram, yang akan mengepung mereka saudara, tapi kok sekarang, sepertinya, Tuhan kok diam, Tuhan kok, seperti sengaja membiarkan, dan tidak melupunkan mereka, sekarang sudah dikepung, dan akibat pengepungan ini saudara, seperti saya sampaikan dari awal saudara, itu mengakibatkan kesukarannya begitu, luar biasa, dan penderitaan yang begitu hebat saudara. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, melalui kisah ini saudara, perhatikan baik-baik saudara, perhatikan baik-baik saudara, saudara yang di rumah, dengarkan saya saudara, kalau saudara lihat kisah ini, saudara bisa mendapatkan, akan gambaran bagaimana, Tuhan itu, bekerja. Ingat, pengkotba tiga, ayat 11 berkaitan, dia menjadikan segala sesuatu itu indah, pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan, kepada manusia di hatinya. Tapi dikatakan, manusia tidak bisa menyalami, pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nah ini masalahnya. Tapi kita bisa melihat, bagaimana cara Tuhan bekerja saudara. Bagaimana dia seringkali, mengizinkan sebuah kondisi peristiwa, yang kadang kita sulit untuk bisa menerima saudara. Tapi itu, karena itu menjadi caranya saudara. Yang kan saya baik-baik saudara, Tuhan itu bekerja, bisa dengan cara, dia akan melupurkan kita, sebelum masalah datang, dalam hidup kita. Amin. Tapi dia juga, dapat bekerja, setelah dia izinkan masalah datang, dalam hidup kita saudara. Karena itu saudara saya, mesti bisa melihat, memandangnya, dengan cara, apa, cara pandangnya Tuhan saudara. Dan, dengan cara, apa yang Alkitab, jelaskan buat kita saudara. Dia bisa bekerja, sebelum, peristiwa, masalah, kesukaran itu datang, atau, sesudah, peristiwa, masalah, kesukaran itu datang, dalam hidup kita, dia bekerja. Coba, kan ada, volunteer kita, pengerja, yang harusnya, masih muda, tapi, difonis oleh dokter, dengan penyakit yang parah, dikatakan harus, dioperasi. Cara manusia, kita sudah berdoa, sudah bergumul, gitu kan, harusnya, secara masih muda, enggak perlu, harus ngalami, sakit yang seperti itu. Tapi, mungkin itu, kelalaian juga, tidak menjaga makanan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Di diri- diri terakhir, mau dioperasi, Tuhan datang menolong, dia bekerja, dengan caranya, tidak jadi operasi. dan mengalami, pemulihan, walaupun masih, belum, 100 persen. Ya kan? Itu cara kerja Tuhan, saudara. Dan, kalau, kita lihat, kisah ini, ditarik, ya, dalam konteks kehidupan kita, sekarang, saudara, kayaknya, saudara, Tuhan itu, melakukan, dua-duanya, kepada kita. Betul enggak? Di awal tahun, Tuhan sudah memberitahu kita, mengajar kita tentang iman, untuk terpercaya kebarannya, mempersiapkan kita, saudara. Tapi, lewat peristiwa ini, saudara, masalah datang, kehidupan kita, yang melanda, bukan hanya kita, bukan hanya gereja Tuhan, tapi habis seluruh dunia, saudara, orang-orang yang, ada di dunia ini, saudara, mengalami masalah, datang seperti ini, saudara. Tapi, saya percaya, Tuhan tetap akan bekerja, sesuai dengan polanya ini, dia izinkan masalah datang, tapi dia akan bekerja, menolong kita, saudara. Amin. Nah, Alkitab itu ada banyak dikisahkan, Tuhan itu, menolong umatnya, sebelum masalah datang, menghampiri hidup mereka, saudara. Tapi ada juga, kisah peristiwa, yang menciptakan, dimana umatnya itu, harus terlebih dahulu, mengalami masalah, mengalami kesukaran, sampai kejepit. Tahu kejepit? Pernah kejepit pintu? Ya, kalau belum pernah, coba sekali-kali, kejepit pintu. Gitu kan, teriak seperti, udah kejepit, teriak sama Tuhan. Baru Tuhan datang, menolong saudara. Kita perlu bersyukur, saudara. Karena, Alkitab, yang Tuhan berikan, buat hidup kita, saudara. Itu menjelaskan, kepada kita, dengan terbuka, dengan transparan. Bagaimana, ya, kita bisa belajar, Tuhan itu, bekerja, dalam kehidupan kita. Apakah, dia bekerja, menolong kita, sebelum, kesukaran, sebelum masalah datang, dalam kehidupan kita, saudara. Ataukah, sesudah masalah itu datang, dan tentu, kalau sesudah masalah itu datang, kita pasti menghadapi, kesukaran, kita menghadapi penderitaan, saudara. Baru dia, bekerja menolong kita, saudara. Itu tidak jadi persoalan, saudara. Yang terpenting adalah, dengan kasih baik-baik, kita tahu, dia selalu setia, untuk bekerja, menolong kita. Ada amin? Haleluya. Nah, kita kembali, ke masalah pengepungan, kota Samari ini, saudara. yang dilakukan oleh, tentara Arab, dari Raja Ben-Hadad, saudara. Akibat pengepungan ini, orang-orang Israel, sangat mengalami penderitaan, yang begitu luar biasa. Sampai-sampai, ibu-ibu harus, menyembeli, anak mereka, hidup-hidup, saudara. Ya, nah, itulah yang mengakibatkan, Raja Israel, bernama Yoram, itu begitu marah dengan Tuhan. Dan dia membunuh Israel. Sehingga dia berkata, malah peta kesemuanya itu, datang daripada Tuhan. Buat apa aku lu, berharap kepada dia lagi. Ini mengintisikan, bahwa Raja ini, sudah sangat putus asa. Sehingga dia berkata, untuk apa lagi berharap kepada dia. Ya, ketika, Raja ini, berkata, untuk apa berharap kepada Tuhan lagi, saudara? Tuhan gak tinggal diam. Ingat, dia selalu bekerja. Ada amin? Dia sampaikan, lewat Elisa. Elisa berkata, memberikan jawaban, kepada, Raja yang sedang putus asa ini. Ya, dia berkata begini, dia sampaikan firman Tuhan, kepada Raja Israel. Nah, firman Tuhan itu, terdapat, ya, di pasal berikutnya, pasal tujuh, ayat pertama, saudara. Saya akan membacakan buat saudara. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Disuruh dengar, inilah firman Tuhan ini. Besok kira-kira, waktu ini, waktu kapan? Waktu ketika Elisa ngomong, firman Tuhan ini. Besok, kira-kira waktu ini, seperti waktu ini, saudara. Sesuka tepung yang terbaik, akan berharga? Sesikap. Dua sukat jelai, akan berharga, sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini adalah firman Tuhan, yang diucapkan oleh, Nabi Elisa, untuk menjawab, keputus asan, dari Raja Israel, yang bertanya, untuk apa? berharap lagi kepada Tuhan. Tuh, ternyata malam petaka ini, datang daripada dia. Tapi Elisa hari itu, dia menjawab, dan dia menyampaikan, firman yang datang dari Tuhan. Dan dia berkata, besok! Dan besoknya itu, saudara, bukan, tahun depan, bulan depan, minggu depan. Ya, tapi benar-benar-benar besok. Ya, 4B. Benar-benar, benar besok, saudara, seperti ini, saudara. Nah, besok itu artinya kan, sesudah, hari ini. Kalau saya ngomong besok, gitu kan, berarti, besok seperti waktu ini, berarti, besok hari Senin, tanggal 18, jam setengah, 11, seperti ini, saudara. Maka akan terjadi ini, ininya apa? Dikata begini, tepung yang terbaik, itu akan dihargai, dengan sangat murah. Yakni, sesukatnya, cuma sesikalah. Dan dua jelai gandum, itu cuma sesikal. Pokoknya, harganya semuanya, sesikal. Tepungnya sesikal, jelain juga, sesikal. Ibu-ibu pasti hapel kan, ada toko, namanya, satu harga, one dollar. Yang ini namanya, semuanya toko-toko yang dibuka itu, sesikal. Toko sesikal. Nah, saudara, saudara bisa bayangkan, kenyataan waktu firman disampaikan, harganya masih sangat, mahal sekali. Dan barangnya sangat, langka serang, kepala keledai aja, itu notabene, binatang yang haram, tapi harganya sangat mahal. 80 sikal. 340 ribu, saudara. Bagaimana mungkin, besok, tepung yang terbaik itu, harganya cuma, sesukatnya itu, sesikal. Sebab para waktu itu, di kota Samaria, saudara, sudah gak ada, tepung. Ya, karena di lockdown sama, tentara Aram, saudara. Apalagi, jelai gandum, saudara, juga tidak ada. Bagaimana mungkin, harganya bisa begitu murah banget. Dan dari mana, bisa didapatkan. Karena sudah tidak ada stock lagi, di kota saudara. Tapi Tuhan berfirman, melalui Nabi Elisa, bahwa tepung yang terbaik, itu sesukatnya akan berharga. Satu sikal, dan dua, jelai gandum. Itu seharga, sesikal. Berarti kalau, satu jelai, harganya berapa? Bingung. Harganya pasti, setengah sikal. Tapi ingat, tepung, gandumnya, sudah tidak ada, di dalam kota, gak ada stock. Lalu datang dari mana? Alkitab mencatat, tiba-tiba, ada seorang perwira, yang menjadi ajudan, di Raja Yoram ini saudara. Dia juga mendengarkan firman Tuhan, yang diucapkan, disampaikan oleh Elisa saudara. Dia berpikir dengan logikannya. Di ayat ke-2, pasal ke-7 saudara. Dia berkata begini, tetapi perwira yang menjadi ajudan Raja, menjawab Abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan, membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin, terjadi, ternyata, ajudan Raja ini saudara, berpikir begini, tepung yang terbaik, jelai gandum yang terbaik, yang harganya cuma sesikap, itu pasti akan jatuh dari langit, ketika nanti Allah, membuat atau membuka, tingkap-tingkap langit saudara. Dia sudah gak bisa berpikir lagi saudara, sehingga dia coba menganalisa, ya, bagaimana mungkin, ini bisa terjadi, di dalam kotak, yang sudah terkepung ini, yang sudah tidak ada makanan, tidak ada tepung, tidak ada gandum, seperti itu, ya, dan orang-orangnya pada kelapar semuanya. Ajudah Raja ini, berkata begini, seandainya, kalau sampai Tuhan itu, membuka tingkap-tingkap langit, dan dia mencurahkannya dari langit, apa mungkin bisa terjadi, dia meragukan, ya, dan dia tidak percaya, firman yang disampaikan oleh Elisa, karena apa yang Elisa sampaikan, itu firman Tuhan, dan itu sesuatu yang, sangat sulit, menurut pemikiran manusia saudara, karena bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu, mereka bisa mendapatkan tepung, dan gandum saudara, jangankan beli dengan harga yang murah, sesikal, untuk mendapatkannya aja, gak mungkin, ya, kalau memang masih ada, orang-orang di kota Samaria, gak mungkin, memakan binatang haram saudara, tapi memang tidak ada, binatang haram aja dimakan, sampai-sampai, binatang haram sudah tidak ada, manusia dimakan saudara, jadi barang yang sesukat itu, dengan harga sesikal, itu datang dari mana, situasi seperti ini, gak mungkin lah, nonsen lah, begitu kan, sama halnya dengan keadaan kita sekarang, saudara, kita mungkin berpikir, seperti ajudan raja ini saudara, bagaimana mungkin ada pertolongan Tuhan, dengan keadaan kita seperti ini, semua orang ngalami dampak krisis kok, bagaimana mungkin ada mujizat Tuhan, karena kalau kita lihat situasi waktu itu, sekali lagi itu situasi yang sangat sulit dan sukar, tidak semudah yang kita bisa bayangkan sekarang, kita berpikir sekarang saudara, kalau kita sekarang mungkin, masih ada sisa sedikit tabungan kita, uang kita, kita masih bisa beli belanja, kita masih bisa makan, betul, tapi pada waktu itu, orang-orang saudara, mari kita dikepung, ada uang pun mungkin, susah dapat makanan saudara, karena pasti sudah, saling berebut saudara, betul gak, kalau gak seperti itu, gak mungkin, manusia, dibantai, dimakan, binatang haram dimakan saudara, saudara bisa bayangkan, betapa sukarnya, dan hebatnya, penderitaan pada waktu itu saudara, jadi kita belum seberapa saudara ya, bapak ibu, yang tidak, sudah tidak betah di rumah, itu kita belum seberapa bapak ibu, betul, iya, belum seberapa ini, kan masih ada tabungan kan, masih bisa makan, masih bisa minum, iya gak, iya, kita masih bersyukur loh, nah kejadian ini, kita lihat, sukar sekali, tapi saya mau jelaskan, apapun itu saudara, apapun itu, Tuhan pasti, tetap akan menolong kita, ada amin, waktu dia menyampaikan firmannya, bahwa besok akan terjadi, sebuah pembalikan keadaan, dari tidak adanya makanan, menjadi ada makanan, dari harga yang sangat mahal, tiba-tiba, besok akan turun, jadi sangat murah sekali saudara, dan ini merupakan, satu keadaan, yang sangat luar biasa, Tuhan buat pembalikan saudara, saya tidak tahu, ketika saudara mungkin, mendengarkan firman Tuhan seperti ini, di jaman kita, yang sulit ini saudara, mungkin ada orang, yang juga akan berkata, ah, mana mungkin Pak, itu pemimpi siang bolong, ah, itu Pak bual, mana ada yang seperti itu, ya kan, tapi Alkitab menceritakan, Tuhan kita itu luar biasa, ketika dia berfirman, maka sesuatu akan terjadi, ada amin, karena Alkitab berkata, diceritakan saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, maka firmannya pasti terjadi, katakan amin, namun kalau sudah baca saudara, apa yang difirmankan Tuhan, melalui Nabi Elisa, itu ditanggapi oleh Ajudan Raja itu, dengan cara yang sinis, dengan cara yang tidak percaya, dengan cara yang meragukan saudara, dia berkata, kalaupun Tuhan, sampai membuka tingkap-tingkap langit, itu gak bakal terjadilah, ingat, Amsa berkata, orang yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya, lalu mitra ini saudara, Elisa, menjawab Ajudan Raja itu saudara, dia berkata begini, sesungguhnya, engkau akan melihat peristiwa itu, semua akan terjadi, seperti yang difirmankan, namun, kamu hanya melihatnya, dan tidak akan mendapat apa-apa saudara, kalau saudara baca, secara kesuruhan, khusus dari pasal 7, di ayat 17 mulai saudara, sampai ayat 20 saudara, maka saudara akan menemukan, ketika peristiwa, yang Tuhan firmankan itu, terjadi saudara, maka, Ajudan Raja yang sinis tadi saudara, yang tidak percaya itu saudara, dia hanya menyaksikan, firman itu digenapi, dan dia tidak memperoleh apa-apa, bukan hanya itu saudara, Alkitab mencatat, dia diinjak-injak, sampai mati, oleh kerumuran rakyat, yang begitu banyak, yang lagi lapar, yang tanpa terkendali saudara, lagi masuk menjara, perkembangan Aram saudara, saudara, saya berharap, ketika saudara mendengarkan, firman Tuhan hari ini, tidak ada satu pun di antara kita, yang seperti, Ajudan Raja ini saudara, yang meremehkan firman Tuhan, ketika datang menolong kita saudara, Amin, saya berharap saudara yang ada di rumah, atau dimanapun saudara berada, yang mendengarkan saya ini saudara, saudara harus tetap memiliki hati yang percaya, Amin, Haleluya, sama-sama katakan kepada saya, saya harus memiliki hati yang percaya, Sekali lagi ingat, awal tahun, Tuhan, sudah sampaikan kepada saudara, dan saya sudah mengajarkan kepada saudara, tentang iman saudara, dia mau, supaya saudara dan saya, tetap teguh dalam iman, Amin, kita tahu iman itu artinya, percaya bahwa Allah itu ada, yang kedua, berserah penuh kepada Allah, yang ketiga, tetap setia, yang keempat, tetap taat saudara, dan ternyata begitu kita masuk ke bulan ketiga, dan sampai sekarang, kita menghadapi situasi yang sukar, sulit seperti ini saudara, tapi apapun itu saudara, Alkitab mengajarkan kita hari ini, mari kita tetap teguhkan iman, percaya kita kepada Tuhan, Amin, di tengah-tengah kondisi, yang sangat sulit nih saudara, ingat, karena dia adalah Allah yang setia, yang pasti tetap akan menolong saudara dan saya, Amin, tidak peduli, Tuhan akan menolong kita, sebelum masalah datang, ataukah, sesudah masalah itu datang, dan kita mengalaminya saudara, peristiwa yang sukar, tapi apapun itu, yang penting, dengarkan saya baik-baik, Tuhan tetap menolong kita, Amin, bagian kita tetap percaya kepadanya, dan tetap percaya kepada firmanya saudara, Haleluya, Amin, ya, masih perlu saya lanjutkan lagi, belum apa-apa saudara, ya, terakhir saudara, kita kembali kepada kisah Elisa, ketika Elisa menyampaikan firman Tuhan, ya, bahwa akan terjadi, sesuka tepung, yang terbaik, akan berharga sesikal, dua ikat jelai gandum, akan berharga sesikal saudara, ya, kira-kira bagaimana itu terjadi saudara, terjadi begini saudara, Tuhan itu pakai, cara yang sangat unik sekali, apa itu, yakni Tuhan pakai, orang-orang kusta, orang-orang kusta kita tahu, ada orang-orang yang, tanda peti seringkali dipandang, sebagai orang yang najis, yang harus dihindari, yang tidak dianggap oleh orang saudara, tapi, Tuhan pakai, justru orang-orang seperti itu saudara, nah, waktu itu ada empat orang sakit kusta saudara, mereka ada di pintu gerbang Samaria, yang serang dikepung oleh, tentara Arab saudara, seperti itu, empat orang kusta ini, tidak ikut dikepung, mungkin mereka dibiarkan oleh tentara Arab, kenapa? karena mereka sakit kusta saudara, dibiarkan saudara, nah, mereka berpikir begini, empat orang kusta ini saudara, mereka, lagi bercakap-cakap, kita ini mengapa, kita duduk disini aja ya, kita duduk disini, tunggu kematian, mungkin ada yang jawab, kalau kita, enggak disini, kita masuk dalam kota, kita juga akan mati loh, sebab kenapa? karena di kota enggak ada makanan, kita masih bisa mati, kelaparan seperti itu, tapi kalau kita tinggal disini, juga benar kita akan mati, tapi, bagaimana, kalau kita, berangkat, keperkemahan, orang Arab, kalau kita datang, sampai keperkemahan tentara Arab, dan mereka mungkin, membiarkan kita hidup, Alhamdulillah, kita akan tetap hidup, seperti itu, ya, tapi kalau kita dibunuh, ya, kita tetap akan mati juga, baik disini kita mati, dalam kota kita mati, disana kita juga tetap mati, tapi ada kemungkinan, kalau kita berangkat, keperkemahan tentara Arab, siapa tahu, mereka membiarkan kita, karena kita ini orang kusta, ya kan, seperti itu, ayo coba, coba, mereka berangkat tentara, akhirnya, mereka putuskan, berjalan, begitu mereka berjalan, sampai masuk, keperkemahan tentara Arab, saudara, apa yang ternyata, ternyata mereka melihat, tidak ada satu orang pun, saudara, disana, yang ada adalah, ada banyak makanan minuman, ada tepung, ada jelai gandum, seperti itu, ada emas, ada pera, ada perkakas, ada banyak, apa, termasuk pakaian-pakaian, yang berhamburan, saudara, ada kuda, ada keledai, saudara, seperti itu, yang ditinggalkan oleh, tentara Arab, saudara, pertanyaannya, kok tiba-tiba tentara Arab, bisa meninggalkan, pengelpungan mereka, di kota Samaria, saudara, Alkitab mencatat, saudara, mereka, melarikan, diri, saudara, ternyata, kenapa mereka bisa sampai melarikan diri, Tuhan pakai, empat orang kusta ini, untuk menggenapi firmannya, dia ubah, langkah, empat orang sakit kusta ini, menjadi langkah, yang sangat kedengaran, banyaknya, kuda, tentara, bahkan juga, saudara, katakan, seperti tentara yang sangat besar, ada kereta, ada bunyi kuda, saudara, diubahkan, saudara, wow, saudara tahu ini, tinggalkan saya baik-baik, kalau Tuhan sudah berfirman, maka keadaan, dan situasi, sesulit, seburuk apapun, dia dapat mengubahnya, menjadi yang baik, kuat saudara saya, amin, bapak ibu saudara, haleluya, jadi peristiwa ini saudara, ya, tepung yang terbaik, jelai gandum, ya, yang terbaik, itu ternyata, Tuhan sudah siapin, jauh hari, lewat musuh-musuh mereka, termasuk ada emas, perah, ada kuda, ada keledai, ya, ada segala perkekas, ada pakaian, yang tidak terhitung banyaknya saudara, dan itu ada, di sekeliling tembok, kota mereka saudara, tiba-tiba itu saja, ditinggalkan oleh, tentara aram, dan mereka melarikan diri saudara, Alkitab mencatat, hari itu, seperti Tuhan firman kami, pembalikan keadaan, terjadi bagi orang-orang saudara, mereka mendapatkan gandum, mereka mendapatkan jelai, mereka mendapatkan tepung yang terbaik, ya, dan harganya, sangat murah sekali saudara, secara logika saudara, ini kayaknya, tidak mungkin, tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin, so kalau dia berfirma, maka semuanya, akan jadi mungkin, amin Bapak Ibu Saudara, haleluya, nah, apa yang saya mau, gariskan, simpulkan buat saudara, ini akan saya bayar buat saudara, apapun keadaan kita, entah Tuhan, melakukan pertolongan, sebelum musibah datang, masalah datang, entah Tuhan izinkan, masalah itu sudah datang, di hidup kita, ya, dan kita mengalami kesukaran, mungkin saudara, ya, saya berharap, saudara bisa mengerti firman Tuhan hari ini, Tuhan itu, tetap akan menolong, entah, sebelum, atau sesudah, masalah datang, dalam kehidupan kita, saudara-saudara tahu, bahwa dia selalu turut bekerja, dalam, segala sesuatu, amin, bagi kita orang Kristen, mestinya momen sekarang seperti ini, itu, membawa kita, makin mengenal Tuhan, makin percaya kepadanya, bahwa dia adalah Allah yang setia, dan dia tetap, pasti akan, menolong saudara dan saya, amin, ingat, sekali lagi, dia bukan hanya menolong kita, sebelum masalah datang, tapi dia juga akan tetap menolong kita, sesudah masalah datang, dalam kehidupan kita saudara, saya berharap, ketika saudara mendengar firman Tuhan hari ini, hati saudara tetap, semangat dengan Tuhan, amin, bapak ibu saudara yang di rumah, iman saudara tetap bertambah teguh, kenapa, karena kita berkata, masalah saudara yang saya yang paling berat, sudah dia selesaikan saudara, masalah kita yang paling urjan, masalah kita yang paling bahaya, sudah dia selesaikan buat kita, dia sudah tolong kita, mungkin saudara bertanya, pak, masalah apa yang paling berat, paling bahaya, paling urjan, masalahnya adalah dosa, karena dosa, saudara saya, harusnya dihukum, terpisah dari Allah, karena dosa, harus saudara saya, dibinasakan di api kekal saudara, tapi Yesus Tuhan kita, dia sudah menolong, dan dia sudah menyesuaikan bagi kita, di atas kaya salib, dan dia berkata, it's finished, sudah selesai saudara, jadi persoalan yang paling urjan, paling berbahaya, paling berat saudara, jadi dosa, sudah dia selesaikan buat kita, masakan, masa-masa, sukar, masa-masa sulit seperti ini, dia tidak menolong kita saudara, dia bukan Allah yang seperti itu, dia Allah yang setia, dia akan menolong kita saudara, jadi sebagai orang Kristen, saya perlu ingatkan saudara, kita mesti mengerti, Allah akan tetap menolong kita saudara, yang terpenting adalah, tetap percaya, sekalipun di masa-masa sukar, tetap percaya, walaupun kita belum melihat itu, tetap percaya, bahwa dia selalu ada bersamaan kita saudara, amin, dia selalu ingin terlibat dalam kehidupan kita saudara, jangan berkata dia gak peduli loh saudara, jangan punya pikiran bahwa dia, gak mau menolong kita lagi saudara, jangan seperti itu, ingat baik-baik, segala sesuatu, yang berhubungan, dengan Yesus, anaknya yang tunggal itu saudara, pasti selalu dia pedulikan, saudara saya, antara orang yang sudah, terhubung, terikat dengan Yesus, itu artinya, saudara saya pasti diperhatikan oleh dia saudara, yang dia mau adalah, dia dapati, saudara saya tetap percaya kepadanya, apakah di masa-masa sukar, di masa-masa penderitaan, ataukah di masa-masa, dimana kita lagi sedang diberkati saudara, gak terlalu penting itu, yang penting adalah, saudara mengerti, dia setia menolong kita saudara, amin, amin Bapak Ibu saudara, haleluya saudara, jangan seperti kebanyakan orang ya, orang bertanya begini, Tuhan ada gak sih, kalau ada kenapa, dia gak peduli, kalau ada kenapa, dia izinkan itu terjadi, kalau ada kenapa, dia tidak menyelesaikan masalah saya, kalau ada kenapa, dia biarkan ini, sudah tahu, peristiwa covid ini saudara, sudah menginfeksi orang, tahu berapa banyak, 4,6 juta orang, yang sudah meninggal, 300 ribu orang saudara, lebih saudara, kok sepertinya Tuhan, kok biarin ya, kok seperti Tuhan, kok gak berkerja menolong ya, kok Tuhan, kok gak beri jalan keluar, itu masalah ini ya, jangan kasih eba-eba saudara, sebagai orang Kristen, kita harus tahu, kadang, di dalam kehidupan kita, kita melihat jalan hidup kita saudara, yang kita lalui itu, lurus, terang, kita bisa lihat dengan jelas, tapi dengan baik-baik, kadang ada waktunya juga, jalan yang kita lalui itu, seperti lembah kegelapan, gelap, berliku-liku saudara, dan kita tidak bisa melihat dengan jelas, tapi selama saudara saya itu, ada di masa-masa gelap, di masa-masa gelap saudara, saudara gak bisa melihat dengan jelas, situasi saudara seperti apa, kenapa akan seperti apa, ya saudara dengarkan baik-baik, jangan berpikir, dia tidak, menyertai kita, jangan berpikir, dia tidak menolong kita saudara, amin, amin, haleluya, saya sudah lewati banyak, baik jaran yang lulus, yang bisa dilihat dengan jelas, maupun, jaran yang berliku-liku yang kelam, dimana ada air mata, dimana ada hati yang sudah, menangisnya terseduh-seduh, seperti saudara, saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara menjadi orang yang tetap percaya, bukan hanya di masa-masa jalan kita itu terus, tapi juga di masa-masa jalan yang kita tempuh itu, sepertinya gelap, tidak kelihatan dengan jelas, dan saudara tidak tahu apa yang terjadi ke depan saudara, saya mau katakan, tetaplah miliki hati yang percaya, amin, tegukan hati saudara, kuatkan iman saudara, katakan sama Tuhan, apapun yang terjadi, aku memilih tetap percaya kepadamu, amin, mari kita pakai pendiri, selamat menikmati. selamat menikmati.